kali ini sedikit mini biografi tentang pak tirto utomo nama aslinya kuasin biau lahir di wonosobo, maret 1930 orang tuanya peternak sapi lumayan kecukupan walah tapi ini kok ilustrasinya malah suara mbe bapak hijrah di jalan kebaikan itu nilainya selalu tinggi kan ya nah pak tirto utomo ini sejak SMP sudah merantau orang wonosobo merantau ke magelang 60 km kenapa begitu? karena di wonosobo waktu itu tidak ada SMP sakon dan tepe kemul sih banyak, tapi SMP tidak ada pulang balik pak tirto selalu naik sepeda yaitu sepeda biasa bukan sepeda ruda 3 apalagi sepeda ruda 1 pak tirto ini bukan pemain sirkus lulus SMP lulus SMP pak tirto masuk HBS di Semarang putus sekolah lalu lanjut ke semak St. Albertus di Malang di Malang inilah pak tirto ketemu solmit bukan, bukannya dia ketemu Mas Nga Dimin kalau Mas Nga Dimin itu sol sepatu ini solmit tidak sekali pak tirto jatuh hatilah dengan yang gelap dikenal Indonesia sebagai Ibu Lisa hinggi ketemunya cuma di lapangan sekolah tok karena kelas laki perempuan selalu dipisah di sekolah Kristen atau Katolik pada masa itu lulus SMA pak tirto masuk fakultas hukum UGM bukan di Jogja tapi di Surabaya sekarang ini bagian dari fakultas hukumnya UNER pada waktu itu masih termasuk bagian dari UGM di Surabaya pak tirto nyambi jadi wartawan Jawa POS tugas khusus meliput berita pengadilan gak sampai lulus 1954 nyusul sang kekasih yaitu Ibu Lisa ke Jakarta tadi dibilang Ibu Lisa kan ya makanya sekarang Ibu Lisa juga kalau berubah jadi Nyonyayong aneh ini biasanya bagian bikin kebobel Nyonyayong Ibu Lisa kuliahnya sastra Inggris di UI Jakarta pak tirto juga ikut pindah masuk UI tetap di fakultas hukum dan bukannya pindah ke fakultas Pakan Ternak gak ada itu fakultas namanya kayak gitu lalu mereka pun menikah 1957 yaitu Pak Tirto dan Ibu Lisa dan bukannya Nyonyayong dengan juragan Pakan Ternak Pak Tirto lalu gabung dengan Sinpo bukan Sinpo 3 in 1 Sinpo ini media nasional harian Tionghoa berbahasa Melayu kalau harian Melayu berbahasa Tionghoa gak ada yang mau baca Sinpo pada waktu itu berpengaruh Pak Tirto terus saja kerja disitu sampai jadi pemimpin redaksi selama 5 tahun yaitu tahun 1955 sampai 1959 lama-lama Pak Tirto yang kerja di bidang hukum sesuai jasanya dia pun terus dapat kata belece dari dosennya Pak Joko Sutono bisa masuk Permina yaitu perusahaan minyak negara bukan minyak minyi ini jikal bakalnya Pertamina dan diterima ya kan kalau di reject itu judul lagu dangdut Pak Tirto sempat ditempatkan di pangkalan Brantan Sumatera Utara 90 km dari Medan masih banyak hutannya waktu itu Belantara Underdeveloped disitulah antara lain pertama-tama Pak Tirto mendamba-damba kelimpahan air bersih karena sehari-hari dia ngerasain air selalu keruh mandi pakai air sungai keruh jarang ngeliat air bening lama-lama karir menajak Pak Tirto ujungnya jadi tombak pemasaran minyak dia menjadi deputy head bidang legal di Pertamina sering ke luar negeri sering berhadapan dengan orang luar negeri juga tentu saja kalau sering ke luar negeri tapi ketemunya tiap hari sama juragan sakon dari Wonosobo ini luar negeri bagian mana gak mungkin kan sampai suatu ketika tahun 1971 ada nego penting di Jakarta dengan orang Amerika nyaris gagal karena istri ketua delegasi keserang penyakit what happened istrinya mister apakah megal megal seharian disitulah Pak Tirto melihat peluang bisnis bukan bukannya dia terus mikir bisnis daleman ibu-ibu enak aja lu walau itu sebenarnya peluang bisnis juga sudah kebunasan bertengkulakan dari kejadian itulah antara lain Pak Tirto terus terobsesi bikin produk air kemasan yang bersih dan sehat waktu itu belum ada di Indonesia dia kumpulin saudara-saudaranya adiknya selamat utomo diutus ke bangkok bukan untuk ngudik-ngudik buntut gajah tapi untuk magang di Polaris di Thailand Polaris saat itu sudah beroperasi 16 tahun di sana dan cukup sukses menjual air kemasan apapun dari sana terus dia contek habis mulai dari alat-alat pabriknya sampai botolnya ukuran-ukurannya semuanya niru Polaris modal awalnya untuk membuat pabrik aqua 150 juta jaman itu lumayan gede uang 150 juta ya kalau dipelihin mobil mercy yang paling mahal itu bisa dapat 20 biji lah kira-kira kalau zaman sekarang mungkin ini setara 50 miliar kali ya dia bikin perusahaan dan pabriknya di Bekasi Februari 1973 kayak ulang tahunnya seseorang PT Golden Mississippi namanya di lahan seluas 7110 meter persegi awalnya karyawannya cuma 38 orang kurus-kurus lagi tapi gak ada yang jajiman kapasitas produksinya 6 juta liter ingin fokus untuk all out di situ Pak Tirto kemudian minta pensiun dini yaitu dari Pertamina namanya pegawai Pertamina kan ya tentu pensiun dini dari Pertamina kalau pegawai Pertamina terus minta pensiun dini dari PLN apa ya bisa awalnya dia pakai merek Puritas Pure Artesian Water walah kayaknya keren tapi oleh Eulinda Lim disarankan pakai nama Aqua saja konsultannya konsultan Singapur tapi berdarah Tionghoa Indonesia Pak Tirto sempat mikir dan ragu tapi lama-lama setuju Aqua lebih mudah di ucapkan mudah diingat udah gitu mirip dengan nama Tionghoanya Pak Tirto sendiri Pak Tirto sendiri kayaknya disinpuk atau pancawarna pakai nama samaran Aqua yang diambil dari nama asli Tionghoa beliau Ngeklik lah akhirnya nama itu Pak Tirto sendiri kayaknya baru pakai nama Tirto Utomo pertengahan 60-an Tirto Utomo mungkin maknanya air yang utama adiknya Selamet Utomo keselamatan yang utama ketangganya Sukaryomlius gak tahu itu maknanya tukang tambah buruk Aqua pertama meluncur Oktober 1974 waktu itu sedang booming-boomingnya minuman ringan berkarbonasi 7up green spot Coca-Cola gak kebayang kan masyarakat gimana cara bikinnya dan rasanya terasa sensasional kempiar lalu tiba-tiba muncul air putih tanpa warna tanpa rasa ini apa-apaan Pak Tirto dianggap gila kalau air gini doang siapa aja juga bisa bikin tinggal rebus air dibotolin selesai bahkan orang dikasih gratis tidak mau buat apa minum air mentah gak direbus begitu kata orang-orang saking susahnya penjualan Pak Willy Sidarta anak Pak Tirto penasaran dia anak Pak Tirto sekaligus kepala pabrik akhirnya nekat keliling Jakarta untuk bagi-bagi Aqua gratis dia supirin sendiri tuh mobil Pak Mitsubishi bawa 65 krat cuma bisa laku 5 krat yaitu di kompleks orang kaya dan orang asing Pak Willy sudah all out keluarganya dipindah ke pabrik dia kerja pagi dibutas sampai malam tetap ajak kredit penjualan serat keuangan jadi babak blur Oktober 1977 bisnis hampir ditutup Pak Tirto nombok 5-6 jutaan per bulan padahal harga mobil sedan waktu itu cuma 2 jutaan hanya mereka ngumpul di restoran Oasis yang juga milik Pak Tirto di jalan Raden Saleh Jakarta Pusat Pak Willy Sidarta karyawan pertama juga ada di situ akhirnya diumumkan bahwa pendiri tidak sanggup lagi nombokin terus-menerus manajemen dikasih waktu 3 bulan kalau tetap rugi Januari 1978 ditutup mereka pun lalu rapat cari akal sambil puyeng puyengnya karena selama rapat itu Pak Tirto ngisep cerutu aja terus yang perokok aja punya perokok apalagi lantas di tengah-tengah rapat itulah ada yang nyeletuk kadang Pak ya barang kalau dijual murah malah gak laku malah bikin curiga gitu kata yang nyeletuk semua lalu mikir ditung-hitung bener juga nih apa dinaikin kelas aja ya aku pada waktu itu satu botol aqua 950 mili dijual 75 rupiah padahal di luar negeri dijualnya 1 dolar yaitu 350 rupiah waktu itu kata orang penjualan kalau harga dinaikin kemungkinan salesnya turun 30% tawar punya tawar semula 75 rupiah per botol dinaikkan menjadi 175 lebih mahal dari bensin yang waktu itu sekitar 100 rupiah per liter ternyata apa volume penjualan bukanya turun malah numbuh sehingga berkalah buat aqua salesnya naik berlipat ganda pelanggan besar mereka yang terbesar pada waktu itu adalah orang-orang asing yang mengerjakan proyek jagorawi orang-orang korea kebanyakan lama-lama nular ke orang-orang lokal setelah itu sukseslah pak tirto dan aqua nanti kalau mau kisah selanjutnya kita bahas lagi di bagian kedua bersama dengan lesson learn selamat menikmati